Halo sahabat bulang, menjua-jua Haman Bantakrina Horasi Yawobu Di video kali ini, bulang ingin mengajak seluruh sahabat bulang untuk keluar dari kebun ya sahabat bulang ya Karena kebetulan hari ini hari libur, libur habis tahun baru ya sahabat bulang ya Sepi sekali tempat ini sahabat bulang Karena seluruh teman-teman saya juga pada pulang kampung, ada yang jalan-jalan ke kota dan kemana lainnya Sebegitu sahabat bulang Dan karena itu, pada hari ini juga saya dengan Nini Karo ingin keluar kebun Ingin menikmati bagaimana indahnya di kota juga ya sahabat bulang ya Ingin belajar-belajar juga Ikut terus bersama bulang Mari sahabat bulang Halo sahabat bulang, menjua-jua Haman Bantakrina Horasi Yawobu Pada kesempatan ini, bulang ingin mengajak kita semua untuk mengikuti perjalanan kami Saya dengan Nini Karo untuk keluar dari kebun ya sahabat bulang ya Beginilah perjuangan kami untuk menghibur diri, mencari belanjaan atau kebutuhan rumah tangga Dan bahkan untuk makan bakso yang enak saja sahabat bulang Kami harus melewati banyak rintangan, banyak jalan yang harus kami lewati begitu sahabat bulang Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan bulang ya Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi Jangan lupa berikan like kepada video ini Dan jangan lupa berikan subscribe dan berikan komentar juga Baik sahabat bulang, kita lanjutkan perjalanan kita Sahabat bulang, kebetulan kami bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau Tepatnya di Kabupaten Pelelawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Kemang Nama perusahaannya adalah PT Langgam Inti Hibrindo Namun, PT kami ini sebenarnya tidak jauh ya sahabat bulangnya ke kota besar Atau ke Pekanbaru atau ke kota kabupaten, yakni Pangkalan Kerinci Dibanding dengan perusahaan-perusahaan lainnya Yang bahkan ada juga perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu sampai menyeberangi sungai Menyeberangi lautan Bahkan tidak ada akses yang bagus atau jalan asfal untuk keluar dari kebun sahabat bulang Namun, di kali ini bulang sangat beruntung sekali Karena bisa bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit yang dekat ke kota Walaupun, walaupun dekat ke kota, katanya dekat ke kota Jarak tempuh kami ke kota bisa kira-kira setengah, satu jam ya sahabat bulangnya Satu jam atau mungkin paling cepat setengah jam ya Namun, kali ini bulang tidak ke kota Pangkalan Kerinci ya Kami ingin pergi ke Palas Dan Palas itu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Kuras Yang mana desa ini berada persis di Jalan Lintas Timur Provinsi Riau, sahabat bulang Jalan Lintas Timur ini adalah salah satu jalan utama penghubung antarprovinsi Bagi teman-teman yang ada di Sumatera Utara atau di Aceh Atau yang ingin pergi ke Sumatera Utara Atau orang Sumatera Utara atau Aceh ingin pergi ke Jakarta melewati Lintas Timur Pasti melewati jalan yang nanti kami tuju ya sahabat bulangnya Tujuan kami ke sana hanya untuk belanja dan makan bakso sahabat bulang Namun, jarak tempuh yang harus kami lewati ke sana itu Kurang lebih setengah jam ya sahabat bulangnya Dengan jalan yang kami lewati pertama Kami harus melewati jalan tanah Lalu berbatuan Lalu tiba-tiba ada asfal sedikit Lalu nanti kita akan melewati jalan tanah lagi Lalu jalan asfal Lalu desa yang kami lewati yang tadi pertama desa Meranti Dan yang saat ini adalah desa Harapan Jaya Kedua desa ini adalah desa transmigrasi ya sahabat bulangnya Walaupun kami berada di Provinsi Riau Desa ini mayoritas orang transmigrasi dan kebanyakan dari Jawa sahabat bulang Dari Jawa dan ada juga beberapa orang Batak juga ada beberapa ya sahabat bulangnya Namun orang Batak yang dulunya sudah sempat tinggal di Jawa Dan desa ini sangat rame sekali sahabat bulang Karena transmigrasi ini juga sudah lumayan lama juga ya Dan seluruh warga-warga yang ada di sini Juga sudah menanam kelapa sawit Dan semoga juga nanti melalui video ini Sahabat bulang yang ingin bekerja di kebun Atau yang ingin membandingkan bagaimana suasana di kebun kami Dengan kebun yang sahabat bulang pernah tempati Atau yang saat ini bisa dibandingkan ya Walaupun jalannya mungkin hampir semua sama sahabat bulang Dan saat ini kembali lagi bulang melewati jalan tanah Kenapa ya sahabat bulangnya Mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita Ada beberapa jalan yang di aspal Namun masih ada juga beberapa yang jalan tanah Karena biasanya jalan yang di aspal itu adalah jalan pemda Atau peminta daerah yang berada di desa ya sahabat bulangnya Namun kalau ada jalan tanah Itu adalah bukan jalan pemda Tetapi jalan perkebunan kelapa sawit Namun jalan ini sudah digunakan oleh masyarakat ya sahabat bulangnya Sehingga kami juga bisa melewati jalan ini sahabat bulang Namun sebentar lagi juga bulang akan mendapatkan jalan aspal lagi ya Dan tampak juga kanan kiri Masih banyak sawit yang banyak ya sahabat bulangnya Sawit ini juga sudah tua Dan bahkan mungkin sebentar lagi akan diganti menjadi bibit yang baru sahabat bulang Oke sahabat bulang sebentar lagi kita akan sudah menemui jalan aspal ya Itu sudah nampak ya sahabat bulangnya Dari jalan aspal ini tidak jauh lagi menuju jalan lintas timur Mungkin kira-kira 10 menit ya sahabat bulangnya Dan ini adalah jalan juga menuju desa palas tadi ya sahabat bulangnya Namun desa palas ini bukan desa transmigrasi Tetapi adalah desa orang setempat atau orang lokal Dan pada umumnya mayoritas penduduk yang ada di tempat ini adalah orang Melayu sahabat bulang Beginilah perjuangan kami jika kami ingin keluar kebun sahabat bulang Ingin belanja atau ingin menikmati udara segar yang ada di luar kebun ya sahabat bulangnya Walaupun sebenarnya udaranya lebih segar di dalam kebun Tapi kami menganggap lebih enak atau lebih nyaman jika tinggal di luar begitu sahabat bulang Namanya juga orang yang tidak pernah keluar ya keluar kebun ya Ya beginilah sahabat bulang Begitu kami ketemu dengan jalan aspal Hmm merasanya sudah senang sekali sahabat bulang Seakan-akan kami di penjara ya sahabat bulang Seakan-akan di penjara Tapi sebenarnya bukan di penjara Hanya bebas sebenarnya Namun tidak mungkin juga setiap hari kami keluar kebun begitu Karena pekerjaan juga harus tidak bisa ditinggalkan di kebun Dan kami juga harus memang menetap di kebun Sebentar lagi kita sudah ketemu dengan jalan lintas timur ya sahabat bulangnya Oke sahabat bulang Kita sudah hampir ketemu dengan jalan lintas timur Ini adalah desa palas ya sahabat bulangnya Dikalam atau sahabat bulang melewati jalan lintas timur Pasti akan melewati desa ini Nah ini desa sahabat bulang Ini adalah jalan lintas timur Dan kita juga sudah melihat banyak sekali mobil yang lewat ya sahabat bulangnya Karena jalan ini adalah jalan utama penghubung provinsi Antara seluruh yang ada provinsi di Sumatra Sahabat bulang di pulau Sumatra Bagi yang ingin pergi ke Jakarta Yang dari Medan atau dari Aceh Pasti melewati lewat jalan ini Kalau dia memang benar-benar melewati jalan lintas timur Sebentar lagi juga tujuan kami sudah sampai ya sahabat bulangnya Dan sebentar lagi kami ingin berhenti sejenak dulu Kami ingin menikmati makanan yang ada di desa palas ini Yakni bakso sahabat bulang Hanya untuk makan bakso saja ya sahabat bulangnya Beginilah perjuangan kami Jauh sekali dari kebun Tetapi inilah pilihan kami Dan pilihan kami untuk tinggal di kebun Semoga juga sahabat bulang dimanapun berada Bisa terinspirasi dan termotivasi Dengan apa yang kami sediakan di video ini Terima kasih sahabat bulang sudah menonton Dan jangan lupa dukung terus video kami Dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe Oke sahabat bulang kami ingin menikmati bakso dulu ya Menikmati makan bakso dulu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah sahabat bulang Sub indo by broth3rmax